Halo guys, welcome back to my channel disini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengupload project kita ke dalam suwa github oke, tak usah basah basah lagi disini aku akan menampilkan beberapa tutorial, pertama pastikan aja kalian mendownload yaitu github.descope ya guys pastikan kalian mendownload github.descope nih oke disini pastikan kalian sudah memiliki kemudian yang pertama disini adalah buka web dari github itu sendiri webnya github mana github? gak ada guys github ya, yang github.com oke disini nah disini kan sudah ada akun saya yang sudah ceket sebelum kalian menggunakan github pastikan anda sudah login terlebih dahulu kemudian tinggal kalian buat repository nah disini ada repo disini ada repo saya yang pertama tuh waktu itu tester itu reponya mobil-mobilan kemudian yang kedua yang digunakan untuk project mobile kali ini adalah mobile dapet .github.eu untuk penawaran reponya sebenarnya bebas sih itu tergantung kalian kalau aku sih gak tau kenapa kok github.eu lupa aku terus kalau mau buat repo pertama kan pasti kalian sudah tahu disini ada new ya tinggal kalian buat aja di publik jangan lupa di publik terus kasih repo name ada situ ada repo name nya kemudian ya redmi redmi jangan lupa add git nor mungkin gak apa-apa kalau lisens mungkin ya sarah kalian lah itu ada create repository oke tinggal create aja jangan lupa kasih nama kalau aku contohin pakai mobil-mobilan gitu ya pakai mobil-mobilan disini tinggal kalian buka ini buka yang hijau ini code kemudian clone pastikan kalian sudah punya github.scope oke ini kemudian open with github.scope nah klik open github.scope nah disini nah disini akan muncul guys di pojok kiri atas ada current repository mobil-mobilan .github.eu nah kemudian disini kemudian inilah tampilan github.scope pertama kalian ini klik ctrl-shift-f utowo show in explorer nah disini ada show in explorer nah ini dia ini adalah file github yang ada di di pc saya yaitu mobil-mobilan .github.eu nah disini nah caranya simpel banget guys aku kasih contoh gini ya aku akan nge-commit projectku ke dalam github disini ada ada project namanya login up master ctrl-c alias copy kemudian ctrl-v atau paste project itu ke dalam file file di dalam folder github yang ada di explorer kalian jangan lupa ya guys kemudian disini ada sudah ada kita isi nah lihat isinya apakah sudah benar apa sudah pasti jangan lupa dilihat live folder nya disitu ada sudah kemudian kembali lagi ke github.scope guys nah ini dia jika kalian sudah meng-copy paste file project kalian ke folder yang ada di github inilah tampilannya itu banyak banyak perubahan yang terjadi nah dari github.scope itu akan mendeleksi apa aja yang ada perubahannya disitu nah banyak banyak ini guys itu banyak banyak banget gak usah gak penting kemudian jangan lupa ini apakah itu kita bisa kasih terangan bahwa coba 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 deskripsi nya apa aja lah nah kemudian kita commit ke master ini guys commit to master set tunggu mungkin membutuhkan waktu yang lumayan tergantung ya kemudian klik ini di atas push origin kemudian habis di commit di push guys tunggu aja waktunya tunggu tinggal tunggu aja nah sudah selesai sesimpel itu menaruh project kalian di dalam github oke kita cek aja ya di di github ku yang mobil mobil kita refresh aja nah itu guys coba coba login app master sudah termasuk di dalam github guys sesimpel itu sebenarnya sih untuk meletakkan project kita ke dalam github seperti itu nah seperti inilah file nya untuk sekitaran mungkin ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya see you tomorrow oke bye